Masya Allah, Tabaraka Allah, semoga dengan dilantunkannya Ayah Sisi Al-Quran dan Salawat dapat membawa kelancaran pada acara kita pagi hari ini. Selanjutnya, sambutan dari Direktur Sekolah Cinta Ilmu, Bapak Ilfan Derajat, SS MBA, sekaligus membuka acara kita pagi hari ini. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dari Sekolah Cinta Ilmu, ada Pak Abun sebagai Kepala MAIT Sekolah Cinta Ilmu, ada Pak Asep sebagai Kepala Boarding Ikhwan, Bu Mela sebagai Kepala Boarding Ahwat, serta Bu Neng sebagai Pengawas Sekolah. Yang saya hormati juga rekan-rekan guru, asatid, dan staff Sekolah Cinta Ilmu. Dan yang tentunya saya hormati juga, ayah, bunda dari siswa-siswi Sekolah Cinta Ilmu, baik MTS maupun MA, baik yang boarding maupun yang reguler. Dan yang Bapak banggakan serta cintai siswa-siswi Sekolah Cinta Ilmu. Ketika saya datang tadi masuk, suasana aulanya agak berbeda dari yang biasanya ya, agak gelap-gelap kayak gitu, terus banyak lampu, jadi kayak suasana ke tempat pernikahan begitu. Kan kalau pernikahan dilaksanakan malam hari, seperti inilah suasananya. Ketika lihat backgroundnya tulisannya ada TM, saya berpikir apa ini inisial nama orang begitu, apa TM itu Teh Desti dan Mas Ari gitu kan. Karena kan duduknya sebelahan kan. Saya pikir itu gitu ya, saya nanya ke Bu Yupi, TM itu apa? TM itu Terbiatul Mubalikin. Oh iya, cocok namanya betul berarti. Ya, Terbiatul Mubalikin. Jadi ini merupakan ajang rutin yang dipelopori oleh boarding, di mana setahun itu dilaksanakannya dua kali. Beberapa hari yang lalu saya ikut pelatihan, salah satu pengisi acaranya itu adalah Pak Ignatius Jonan. Ada yang tahu Pak siapa? Pak Ignatius Jonan? Ya, mantan itu ya, kepala KAI. Beliau berhasil mentransformasi KAI dari yang awalnya kereta api itu banyak copetnya, kemudian keretanya sering telat, hingga bertransformasi menjadi perusahaan yang modern. Saya bertanya kepada beliau di sesi pelatihan itu, Pak, Bapak kan sudah sukses nih, mohon dong masukannya, apa yang harus kita ajarkan bagi anak-anak kita, supaya mereka nanti ke depannya menjadi orang yang sukses. Beliau agak lama juga mikirnya gitu, terus wah itu terlalu susah itu, terlalu luas lah. Saya berbicara pengalaman saya aja katanya. Menurut beliau, untuk menjadi orang sukses itu ada tiga hal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah talenta. Talenta itu memang pemberian dari gusti Allah. Jadi memang itu banyak memang bawaan, bawaan lahir. Walaupun ada juga talenta yang memang bisa didapatkan dari hasil kerja keras, dari upaya. Tidak semuanya memang dari talenta, tapi tidak semua pemberian dari Tuhan, tapi sebagian besar itu memang bawaan dari lahir. Kemudian yang kedua adalah pendidikan yang berkualitas. Nah itu pendidikan yang berkualitas, itu salah satu faktor utamanya. Sekolah, kemudian pendidikan agama, itu didapatnya dari, ya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan yang ketiga merupakan pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup ini memang tidak semua bisa didapatkan di sekolah, tapi seiring perjalanan waktu, anak-anak akan memperoleh pengalaman hidup. Baik pengalaman hidup yang manis, ataupun yang pahit. Baik kesuksesan maupun kegagalan. Tapi semua pengalaman hidup itu, itulah yang membentuk kita menjadi seorang manusia. Nah, bicara pendidikan, di sekolah cinta ilmu, kita juga setelah saya pikir-pikir, oh iya ya di SCI juga, pendidikan yang kita ajarkan ke anak itu, bagaimana kita meningkatkan talenta, dan memberikan pengalaman hidup. Di sekolah ada yang namanya project based learning. Kemarin anak-anak MAIT, belajar ke Tangerang, untuk menjadi guru, mengajar juga ke Lembang, mereka belajar PKL, menjadi guru langsung. Itu kan pengalaman hidup ya. Kemudian anak-anak MTS, misalnya kemarin outdoor kelasnya, ke kampung Cibunut, di mana kampung Cibunut itu merupakan kampung terbersih, di kota Bandung. Mereka belajar, oh ternyata bisa ya, yang namanya komplek itu rapi, yang namanya komplek itu bersih, terus masyarakatnya saling kerjasama, untuk menjaga lingkungan. Dan kalau kita bicara talenta, ya panggung Tarbiatul Mubaligin ini, merupakan ajang anak-anak, menemukan talentanya. Anak-anak kadang bingung saya, kalau ditanya, saya talentanya apa ya? Bingung juga mereka. Nah, di Tarbiatul Mubaligin inilah, mereka menemukan talentanya. Ada yang jago pidato, ada yang jago salawatan, ada nanti penampilan-penampilan, seperti tari, nyanyi, dan lain-lainnya. Disitulah mereka menemukan talentanya. Dan tentu saja, kita sebagai umat Islam juga meyakini, selain tiga hal itu, ada hal-hal lain ya, seperti misalnya, doa dari orang tua, kemudian juga, sholat duha kita, kemudian juga sedekah, dan saya yakin, kalau tiga komponen itu, kita kombinasikan dengan, apa yang kita percaya sebagai umat Islam, tingkat kesuksesan yang akan diperoleh, insya Allah akan lebih besar. seperti itu, yang bisa saya sampaikan, sekali lagi saya ucapkan, selamat datang, terima kasih kepada panitia, yang sudah menyiapkan, karena latihannya ini, jauh-jauh hari, kemudian malam juga ada yang ngedekor, terima kasih, kami ucapkan ke anak-anak, dan ke panitia, dan buat orang tua, saya ucapkan selamat menikmati. Di sini saya membuka ya, beduknya mana? Dengan mengucapkan, bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Tarbiatul Mubaligin, tahun 2024, dengan ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.